Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi Bapak-Ibu semua. Semoga semua sehat, semua lancar kegiatannya, lagi puasa, lancar puasanya. Semoga COVID-19 cepat berlalu ya. Baiklah Ibu Bapak, pada pagi ini kita akan teruskan materi berikutnya dari workshop yang sudah memasuki minggu ketiga hari ini. Ini adalah materi kelima ya. Kalau kita breakdown setiap sesinya menjadi materi kelima. Yaitu terkait dengan publikasi di jurnal. Oke, saya akan bahas tentang selup-selup publikasi di jurnal. Mulai dari merencanakan jurnal sampai nanti di-publish dan juga beberapa terbahasa dia terkait jurnal. Disclaimer dulu, dari awal ini materi saya kebanyakan dalam berbahasa Inggris ya. Jadi tulisannya berbahasa Inggris, tapi saya akan jelaskan dalam bahasa Indonesia. Tidak, jangan risp gitu ya. Tidak apa-apakan sambil makin familiar dengan bahasa Inggris. Dan ini slide saya ketika dulu melakukan workshop dengan beberapa dosen bahasa Inggris. Oke, sebagai motivasi lagi ya. Bahwa mari kita niatkan, memulis adalah cara kita untuk memperpanjang amal dan melanggengkan usia ya. Karena semua kita pasti akan mati. Dan orang-orang yang sudah meninggal itu biasanya hanya dua pilihan ya. Sama dia hanya akan dikenal. Dengan batu nisan, keburan ya. Yang mungkin juga tak akan panjang usianya. Akan dipelan waktu, kemudian hilang. Atau akan dikenal dengan namanya, dengan ilmu yang dia tinggalkan. Dengan tulisan-tulisan yang pernah dia tulis. Dengan buku yang pernah dia publish gitu ya. Nah itulah cara kita melanggengkan usia kita. Jadi, memulis. Saya pikir bagi kita tidak hanya sekedar untuk naik pangkat ya. Untuk menerikum, dari profesor. Tapi lebih dari itu. Jadi mari bersemangat ya. Terus memulis. Baik. Ya seperti yang saya bilang ya. Sesi ini akan agak panjang ya. Saya akan bahas tentang beberapa poin ya. Yaitu pertama, bagaimana kita merencanakan menulis sebuah jurnal. Kemudian nanti proses penulisan itu sendiri apa-apa yang harus kita perhatikan. Sampai kemudian kita bisa submit ke satu artikel yang kita... Satu jurnal yang kita tuju ya. Dan mudah-mudahan setelah itu tulisan kita bisa publish. Oke. Kita mulai dengan yang pertama. Ibu Bapak. Itu planning ya. Jurnal artikel. Atau merencanakan artikel. Perencanaan penting ya Ibu Bapak ya. Karena ada yang bilang kan, kalau kita gagal merencanakan, itu seakan-akan kita merencanakan kegagalan. Mungkin pernah dengar bahasa itu ya. Sama kayak kita menulis artikel jurnal juga. Kalau kita misalnya mau publish, jangan kemudian langsung nulis aja gitu. Harus rencanakan dulu. Nah, apa-apa saja yang mesti kita perhatikan saat melakukan perencanaan ini. Berikut ya. Maaf, ini. What is happening with my... Pertama yang harus kita perhatikan, before you start atau sebelum kita nulis, coba jawab dulu beberapa pertanyaan berikutnya. Pertama, what kind of article you want to write? Bapak Ibu, ya Anda akan menulis artikel jenis apa atau seperti apa. Karena kalau kita mau men-target jurnal, itu di jurnal itu ada artikel yang berbasis penelitian atau research report. Tapi ada juga yang non-research article. Artinya semacam tulisan konseptual gitu ya. Tapi tidak berbasis research. Atau mungkin hanya sekedar literature review. itu juga dimungkinkan. Itu yang tak kalah pentingnya adalah tulisan kita tentang apa. Kalau kita mau nulis itu kita udah tahu nih sebenarnya judulnya apa, tentang apa. Tapi yang tak kalah penting setelah itu adalah yang saya merahkan. What is the hook that will make people want to write it? You know hook. Hook itu kayak kail atau mata pancing itu. Kalau kita pernah mancing, dapat ikan. yang membuat ikan kebertahan di pancingan kita itu adalah hooknya itu. Kalau nggak ada mata kailnya itu ikannya yang mungkin dia makan dan kita sempat dapat. Tapi mungkin bisa lepas dengan mudah. Nah, kalau kita nulis juga perlu kita perhatikan hooknya ini. Kemudian setelah orang baca tulisan, wow, ini menarik gitu. Ya kan? Ini bagus banget. pesannya kan? Kemudian reviewer nanti bisa mempertimbangkan artikel kita. Nah, kemudian tentu juga setelah itu what is the take home message? Kira pesan apa? Setelah itu yang kita ingin sampaikan sehingga kemudian pembaca bisa membawa pulang pesan itu. Jadi sudah harus ada sedikit gambaran di kepala kita tentang jawaban-jawaban dari pertanyaan ini. Nah, ini satu contoh dari artikel saya yang pernah publish di satu jurnal di tiga ya. Saya menulis dengan judul seperti ini. Because teaching is like a plantation of da'wah. Understanding complexities in choosing to be a teacher in Indonesia. Ini saya kasih contoh dalam konteks hook gitu ya. Mungkin bagi sebagian kita membaca judul ini biasa sekali gitu ya. Karena dalam kultur kita orang Indonesia kita biasa mendengar kata da'wah misalnya. yang dihubungkan misalnya dengan mengajar. Kita tahu mengajar itu adalah satu profesi yang mulia. Sehingga bisa juga kita pahami bahwa saat kita mengajar kita juga sedang berdawah. Jadi ini something common in Indonesia. Tapi not in overseas. Tidak di luar negeri. Kenapa? Karena di luar negeri guru ya guru gitu. Guru lebih dipahami sebagai orang yang transfer knowledge. sementara guru yang transfer moral value seperti kita. Apalagi ada bagi kita itu guru adalah yang pelan di guru, yang pelan di diru. Guru itu adalah model, role model bagi kehidupan, siswa. Sampai kemudian guru mengajar adalah bagian dari da'wah. Itu term yang menarik bagi orang-orang luar. Sehingga kemudian mereka tertarik dengan artikel ini sampai kemudian dia publish. publish. Jadi ini yang saya sebut dengan hook tadi itu. Something mungkin bagi kita tidak begitu menarik tapi bagi orang lain itu justru menjadi pancingan. Yang membuat dia tertarik dengan satu artikel, satu jurnal. Oke. Saya lanjut. Setelah kita jawab yang pertanyaan tadi juga, penting juga kita nanyakan pertanyaan ini what contribution does it make to the current literature on the topic? Apa kira-kira tambahan dengan adanya tulisan kita ini menambah literatur atau tidak? Memperkaya literatur yang sudah ada atau tidak? Itu yang paling penting terakhir adalah mana jurnal yang akan tertabitkan publis, apa namanya, dengan artikel kita ini. Mungkin nanti kita harus mencari-cari jurnal ya, mana yang cocok ya kan dengan tema atau topik tulisan kita. Oke. Nah sekarang kita berbicara tentang memilih jurnal. Ya ini masih dalam fase planning sebenarnya ibu bapak. Karena ada banyak sekali jenis-jenis jurnal. Kita perlu mencari-cari mana yang cocok dengan tulisan kita itu. Jurnal itu misalnya ada macam-macam ya. Ini ada beberapa jenis jurnal ya. Ada yang sangat spesifik topiknya seperti ini. Jurnal of the Indonesian Tropical Animal Agriculture. Jadi dia khusus membahas tentang ya Tropical Animal Agriculture ini. Tapi ada juga yang broad topik seperti jurnal of education. Jadi semua tema terkait education dia bisa terima. Atau ada juga jurnal yang berbasis jenis penelitian ya. Ada jurnal yang hanya menerima tulisan kualitatif study atau ada yang hanya menerima kualitatif study atau kedua-duanya gitu. Jadi kita harus perhatikan dulu jurnal yang kita tuju itu. Cocok atau tidak dengan artikel kita. Ada juga yang high impact dan low impact jurnal. Jurnal berimpact tinggi ya. Nanti kita bahas maksudnya impact tinggi apa dan low impact itu apa. Intinya adalah jurnal yang berreputasi atau tidak. Kalau berreputasi berarti high impact low impact tinggi ini mungkin belum begitu banyak dikenal belum banyak di site atau jurnal yang hanya berbasis paper atau online jurnal. Walaupun sekarang sebenarnya paper based jurnal itu hampir tak ada lagi di Indonesia karena semua jurnal sekarang diwajibkan untuk di online-kan. Kalau dia sudah online pasti jurnal itu punya website. Dan sangat penting bagi kita mengunjungi website ini untuk membaca semua informasi yang ada di situ jika kemudian kita yakin buat jurnal itu cocok dengan kita atau tidak. Setelah itu saat kita mengunjungi web itu nanti kita kemudian periksa satu dua contoh yang sudah publish di situ. Sehingga kemudian kita dapat feel-nya minimal dari sisi template atau dari sisi struktur jurnal. Oke, jurnal itu apa rasa-rasanya dia strukturnya seperti ini. Sehingga kemudian kita dapat feeling atau dapat sensenya kalau saya mau nembak jurnal ini saya mesti mengikuti hal-hal seperti ini. Baik, jadi very important sekali lagi mengunjungi jurnal itu. Misalnya kalau saya klik satu jurnal ini kita coba lihat contohnya detailnya ini jurnal dalam negeri tapi termasuk jurnal di bidang pertanian yang cukup baik karena sudah terakhir dikasih di sudah masuk Sinta ini ada lampak di atasnya jadi kalau kita misalnya buka jurnal ini kita pastikan membaca banyak hal yang sudah diumumkan di sini misalnya fokus dan scope jadi scope nya tentang apa saja kemudian view review prosesnya seperti apa termasuk ada open access policy kalau open access ini berarti jurnal ini jurnal yang terbuka bisa di download siapa saja kalau ada biaya ada disebutnya di sini article processing charge coba saya klikin berapa bayarnya nah ini ada bayarannya the current charge is 1.500.000 1.500.000 atau sekitar 100 dolar jadi kalau misalnya kita nanti publish kita gak boleh komplain kalau diminta bayar karena dia sudah bilang secara terbuka di webnya kita mesti baca sebelum masukkan ke sini kemudian juga siapa saja editorial teamnya bisa kita cek di sini ini dia kita bisa baca-baca oh oh prof itu ada di sini prof itu ada di sini kemudian sudah berapa isu data bit ada di sini archive-nya di sini kalau yang current itu yang terbaru ini tadi yang saya bilang coba buka 1-2 contoh saya bilangkan kemudian kita bisa kita buka satu pdf di sini kita lihat-lihat kayak mana template-nya kayak mana struktur jurnalnya sampai kemudian kita baca-baca balik ke sini kalau misalnya kita ingin dapat template-nya biasanya sejurnal-jurnal yang bagus itu juga sudah siapkan template template itu ditaruh di pintaran ini atau somewhere template for manuscript kita bisa klik template dan seterusnya dan seterusnya termasuk sudah terindeks di mana biasanya ada indexing kita klik sudah terindeks di Skopus berarti di Indonesia ini sudah Sinta 1 karena semua Sinta 1 itu berarti sudah terindeks di Skopus dan dia sudah terindeks di banyak tempat termasuk di EBSCO yang kemarin kita mencarai ini salah satu databases kan termasuk itu di sekolah dan DOAJ jadi ini salah satu jurnal di dalam negeri yang sudah terindeks di Skopus jadi kita pelajari nah kalau kita mau submission nanti klik di sini kemudian kita klik author guideline dulu cara aturan-aturan aturan-aturan pendulisannya itu detail di sini jadi pastikan dibaca dulu ibu bapak semua kalau memang mau mempublish misalnya di jurnal ini dan seterusnya jadi poinnya poin saya adalah sangat penting bagi kita untuk pergi ke website-nya kemudian baca-baca saat kita memilih jurnal oke kita lanjut nah ini sudah saya contohkan tadi ya oke ini bisa saya skip nah kemudian saat kita men-check jurnal itu juga check where the papers included in your literature reading were published apakah literatur yang kita kutip dalam jurnal kita itu ada mengutip juga jurnal yang kita tuju jadi gini psikologinya kalau misalnya nanti kita submit paper ke satu jurnal kemudian dia lihat dalam manuskrip kita itu ada sumber dari jurnal itu sendiri itu semua orang lah dia pasti senang oh oke ini apa namanya manuskrip ini telah baca telah menunjungi jurnal kami gitu jadi ya itu kayak ngasih semacam positif psychological impact ya pada reviewer nanti atau pada editornya gitu nah ini juga saran saya kalau Anda mau menarget satu jurnal tertentu pastikan dia men-tip juga dari jurnal itu gitu kemudian apakah paper kita cocok untuk international audience atau hanya konteks lokal kalau kita mau menembak jurnal internasional ya maka pastikan konteksnya itu juga cocok untuk audience internasional ya gitu dan kalau yang tahu cocok atau tidaknya sebagai penulis kemudian seberapa prestisius jurnal ini nah prestisius jurnal itu nanti kita bahas ya di next slide itu sekarang jurnal itu dikelompokkan ya di tentara secara pengelompokannya yang kemarin sedikit sudah saya singgung ketika ada satu beserta yang bertanya ada yang key 1 key 2 key 3 key 4 ya jadi key 1 itu yang paling prestisius ya key 4 tidak se-prestisius key 1 tentu gitu ya atau kalau di Indonesia sekarang dikelompokkan menjadi sinta 1 sampai sinta 6 ya yang paling prestisius tentu sinta 1 nanti kita bahas oke kemudian nah kalau memang kita menembak atau men-target jurnal yang sudah key 1 kita juga harus tahu diri gitu ya apakah memang jurnal kita layak untuk kesitu karena kalau kita nembak jurnal key 1 itu biasanya rate rejection itu sampai 99% jadi maksudnya gini dari 100 orang yang apa namanya yang submit manuskrip ke jurnal itu itu cuma satu yang diterima oke ya kan 99 orang lain dipolah gitu maksudnya harus tahu diri gitu ya jangan jangan sekedar pengennya key 1 tapi mungkin kualitasnya dulu oke nah terkait dengan prestisius atau tidak jurnal itu kemarin ada yang bertanya ya kayak mana caranya saya ngecek jurnal ini apa namanya beri apa namanya key berapa ya apakah dia key 1 key 2 atau key 3 atau malah tidak masuk key sama sekali gitu ya jadi salah satu link yang sangat bermanfaat itu link ini skimago ini ya bapak skimago ini kalau klik ini nanti akan dibawa ke webnya tempat kita ngecek ya kredibilitas jurnal termasuk cara kita membedakan jurnal itu abal-abal atau tidak gitu ya nah kan sangat mungkin kita itu sekarang kalau kita pernah publish sekali aja berarti email kita kan sudah ada tuh somewhere di internet ya kan nah itu kadang sepertinya ada robot-robot tertentu yang bisa copy email kita itu dan kemudian setelah itu dia kirimkan kepada kita kadang spam ya atau kadang ajakan-ajakan untuk publish di jurnal-jurnal tertentu dan kita gak tahu ini benar jurnalnya atau tidak berreputasi atau tidak gitu ya nah kita bisa ngecek jurnal itu reputasinya di disini ya di webbing schemago.cr.com ya jadi kita lihat ya bentar si loading sebentar ya oke oke ya schemago.cr.com nah disini jadi nanti tinggal kalau kita udah sampai kesini tinggal di apa namanya di copy paste nama jurnalnya kesini untuk melihatnya misalnya kadang di email ya saya pergi ke email saya misalnya saya dapat email ini dari Science Web Publishing ya terus dia ngajak untuk publish ini kan dear professor researcher blah 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 disuruh publish disini gitu ya ini nama jurnalnya ini Journal of Educational Research and Reviews nah kita bisa cek jurnal ini berreputasi atau tidak ya kita copy namanya persis jangan sampai salah ini ada jangan sampai ada yang tinggal nah kemudian kita cek di schema gue tadi itu kita paste disini kalau misalnya dia ketemu berarti dia termasuk jurnal yang dikenal ya Journal of Educational Research and Review ini dari Kenya ya ini ada keluar nih jurnal indexnya masih 10 oke kemudian masih key 4 ini baru mulai 2010 kemudian dalam 4 tahun publish key 4 ya lumayan ya artinya ini jurnal dikenal di di schema gue berarti ini terindeks COPUS ya tapi masih key 4 ya nama jurnalnya Education Research and Reviews oke keempat publishnya di Kenya ya atau di Afrika bidangnya Social Science jadi cara ngecek key 5-nya itu disini ibu bapak ya disini tinggal taruh aja oke kemudian kalau misalnya kita ketemu lagi misalnya coba saya lihat ajakan untuk jurnal-jurnal yang lain saya sering mendapat email-email itu kadang itu spam ya ini ada lagi untuk peer review katanya ya nama jurnalnya ini saya cek dulu webnya ini katanya International Journal of Education Policy and Research Reviews saya diminta menjadi reviewer disini belum saya balas kita cek dulu ini jurnal berhubungan atau tidak atau seberapa credible jurnal ini kita bisa cek lagi di di sekima gue tadi kita balik lagi ke belakang ya tinggal copy paste disini ya kalau dia keluar berarti dia dikenal kalau tidak berarti ini jurnal sorry katanya no results were found nah berarti kita bisa question ini jurnal ini jurnal yang apa namanya ya bisa abal-abal atau memang jurnal baru tapi belum begitu dikenal di dunia akademisi gitu nah saya contohkan satu jurnal yang sudah sangat baik ya misalnya kemarin juga sudah saya bilang termasuk jurnal ini sebenarnya karena dia sudah S1 jurnal yang tadi Indonesia punya ini ini sangat mungkin juga sudah ada di sekima gue ya coba saya cek keberadaannya di sekima gue jurnal of the Indonesian tropical animal agriculture ya karena sudah skopus ketanya kan mungkin juga akan muncul sama ya mesti yang muncul di sekima saya copy paste disini nah ini dia that's good Indonesia ini kan kunyanya undip ya indeksnya masih 8 tapi that's good karena sudah di apa namanya sudah dikenal di sekimago gitu jadi ini ada dua subsectionnya ada animal science and zoology masih ke 4 tapi untuk veterinary-nya itu sudah key 3 tahun 2018 sebelumnya tahun 2018 ke 4 ini sudah key 3 sudah makin baik yang bagian subsection yang ini nah saya lihat kan yang key 1 ya ibu bapak key 1 kemarin saya ini juga ini jurnal di bidang saya teaching and teacher education ini ini jurnal kisahku ya kita cek juga apa namanya tradibilitasnya disitu kalau kita ragu saya copy paste dulu namanya kemudian saya kemudian saya pergi ke sekimago tadi ya nah lihat teaching and teacher education ya ada ya kan kita klik sudah HNS 104 berarti ini sudah highly cited ya di dunia akademik ya dan kita lihat historinya di bawah ini sejak 99 sampai sekarang terus saja dia key 1 saya pernah submit ke sini kemudian rejected ya karena memang sangat kompetitif seperti yang saya bilang tadi kita harus tahu diri ini ada apa namanya breakdownnya di bawah ya ada SDR S1 51 ya yang terbaik ya itu cara kita ngecek kredibilitas jurnal ibu bapak nah kalau ya ini sudah saya contohkan kalau misalnya jurnal-jurnal dalam negeri ada satu tempat ngeceknya karena tidak semua jurnal kita itu yang sudah ter terindeks Skopus kan maka kalau kita cari di Skopus bisa saja jurnal tertentu belum dikenal di Skimago gitu tapi di Indonesia dia sudah terakreditasi yang seperti yang saya bilang S1 sampai S6 itu nah untuk yang ini kita bisa cek di Sinta ini ibu bapak ini saya sarankan ibu bapak apa namanya explore ini Sinta ini karena ini satu inovasi dari anak negeri di Indonesia kita sudah punya database untuk jurnal yang bisa kita gunakan untuk keperluan kita di dalam negeri ini agak lambat sedikit jangan bersabar langsung muncul saya searching saja di sini jadi ibu bapak tinggal ini saja tinggal bisa cari Sinta saja di google itu nanti akan dibawa sana sekarang alamatnya tidak lagi Sinta Restek Dikti tapi kalau pun misalnya kita bikin Sinta Restek Dikti nanti akan dibawanya ke halaman yang baru Sinta nah ini yang benar alamatnya yang ada BRIN itu nah ini Sinta titik Restek BRIN bisa lihat saya dekatkan ya nah kalau kita sudah masuk ke sini nah jurnal itu bisa kita lihat nih apa namanya klasifikasi di sini jadi ada di Indonesia itu sekarang 4.608 jurnal yang sudah terakreditasi nah S1 ini paling tinggi 1 itu adalah semua jurnal yang di S1 ini kalau kita klik ada berapa nih S1 itu ada 67 jurnal ya kan itu semua berarti otomatis sudah terindeks kopus S1 ini itu kelihatan kopus kopus-kopus katanya kan nah ini jurnal terbaik nah kemudian yang di bawahnya S2 itu belum terindeks kopus ya ini tapi kategori S2 atau Sinta 2 ya di bawah S1 dia tentu ya sampai S6 S2 itu lumayan banyak ya ada sekitar 767 jurnal di situ nah kalau ibu misalnya mau men-searching jurnal ngecek jurnal tertentu yang di Indonesia ya ibu bapak tinggal searching aja di Sinta ini gitu ya bisa mulai dari homenya dulu ya ya misalnya ketemu nama jurnal tertentu bapak masukkan aja di search something di sini ya misalnya jurnal saya misalnya kan ini jurnal saya tinggal masukkan judulnya di situ nah apakah jurnal ini sudah terakreditasi atau tidak sama kayak skimago tadi tinggal searching gitu ya kalau dia muncul berarti sudah dikenal di kementerian ya sudah terakreditasi ya sudah Sinta ya jurnal saya sudah Sinta walaupun masih Sinta 4 nih ini jurnal yang saya kelola gitu ya oke nanti di break kalau breakdownnya tinggal di klik aja gitu jadi silahkan di eksplore ibu bapak tentang Sinta itu cara kita ngecek kredibilitas sebuah jurnal karena ada juga jurnal yang masih sangat baru mungkin belum terkenal atau malah jurnal abal-abal yang kemudian mungkin lebih banyak predator gitu baik saya kembali ke sini jadi sampai mana oke cek jurnal kredibilitas ya oke saya lanjutkan sekarang sekarang masuk kita ke step berikutnya ya menulis itu sendiri jadi tadi kalau kita udah cek sudah kita rencanakan udah dapat jurnalnya kita cek juga template author guideline dan sebagainya baru tentu kita menulis nah kalau kita menulis jurnal secara umum kita menjawab empat pertanyaan ini ibu bapak ya tentu sebuah jurnal harus diawali dengan di kepala kita itu research question yang apa sih gitu ya atau apa yang mesti kita jawab ya pertanyaan yang mesti kita jawab di dalam jurnal kita makanya kalau misalnya ya research based seperti research kita punya pertanyaan penelitian kan kita udah punya jawaban tentang what was the question nah setelah itu kita harus menjawab bagaimana kita how did you try to answer this question berarti itu nanti bagian dari metodologi gitu ya cara kita mengumpulkan data setelah itu hasilnya apa what did you find gitu ya berarti nanti di bagian result kemudian so what gitu ya setelah kita temukan data itu what does it mean ya so whatnya apa gitu baru kita diskusikan di bagian discussion nah tentu di ujungnya nanti akan ada conclusion ya atau penutup jadi secara umum jurnal itu terdiri dari introduction method result dan discussion ya satu lagi conclusion conclusion itu memang ada jurnal tertentu yang punya section khusus dalam conclusion kalau tidak ya conclusion kita adalah the last paragraph of our manuscript ya itu dari sisi struktur secara umum nah lebih detailnya manuskrip sebuah jurnal itu diawali tentu dengan judul kemudian abstract ya dengan abstract itu diikuti beberapa kata kunci kemudian beberapa jurnal juga menambahkan ini what this paper ads maksudnya itu apa hal baru yang kita tawarkan dalam artikel ini sebagai tambahan literatur ya mempertahankan bidang kita tapi this is not always ya tidak selalu jurnal mensyaratkan ini makanya kita cek kembali template yang mereka inginkan gitu nah setelah itu kita masuk ke main textnya nah main text itu terdiri dari empat tadi itu intro method result and discussion ya selalu harus ada itu jurnal itu ya empat main subsection ini nah berikutnya ada acknowledgement itu optional tergantung dari template yang disediakan ya acknowledgement itu mengucapkan terima kasih setelah itu tentu referen kalau ada tabel silahkan taruh tabel dan figur di dalam text ataupun di lampiran ya ini tidak selalu sama seperti ini untuk semua jurnal that's why you have to double check the jurnal template ya jurnal author guideline gitu kemudian sampelnya bisa dilihat kayak gini ya ini title page-nya nih ya ini judulnya ini tentu ada penulisnya disini ya ada abstract dan seterusnya gitu kita balik dulu ke sini nah setelah itu kita siap-siap untuk menulis tadi sudah saya bilang bahwa jurnal punya aturan-aturan sendiri tidak hanya aturan berbeda kadang dia berbeda antara satu jurnal dengan jurnal yang lain tidak hanya berbeda dari strukturnya tapi juga stylenya dan referencing stylenya ya apakah dia meminta kita pakai APA style untuk referensi atau mungkin pakai phone cover seperti yang kita bahas waktu membahas Mendeley atau pakai harfak style gitu ya dan sebagainya dan sebagainya so you have to double check clearly apa yang mereka bilang dan mereka minta di website-nya itu nah kalau kita udah tahu maka you must follow the journal guideline exactly seperti yang mereka inginkan ya jadi yang dilakukan pertama kali oleh editor saat mereka menerima satu manuskrip adalah nge-check apakah manuskrip yang kita kirim sesuai dengan guideline yang mereka minta jadi mereka belum nge-check isi gitu jadi bisa saja kemudian kalau misalnya dia temukan apa namanya jurnal atau manuskrip kita itu ditulis tidak sesuai dengan guideline mereka punya mereka kemudian reject gitu ya langsung otomatis di-reject terutama untuk jurnal-jurnal yang sudah berikutasi gitu jadi sayang kan mungkin kontennya bagus tapi kita careless tidak hati-hati saat membuat syukur reference style tidak ngikutin guideline mereka kan kemudian sayang akhirnya di-reject gitu jadi sekali lagi mereka sangat strik dengan ini maka baca baik-baik instruksi mereka di web mereka sebagai contoh saya akan balik ke jurnal tadi walaupun tadi sudah saya bilang juga di jurnal yang terkait dengan pertandingan tadi itu saya nanti akan saya contohkan jurnal lain itu di bidang saya bidang bahasa inggris jurnal teflin tapi kita hold dulu kita lanjutkan ke sini dulu nah saat kemudian kita sudah mulai tentu kita mulai dengan judul dulu tapi judul ini kalau saya itu bisa bertukar-tukar tidak harus sama all the time dari awal saja judul itu nanti judulnya pertama A tapi kemudian di akhir kita tambahin sedikit A plus atau A minus ada yang tidak kurang that is normal gitu ya tapi yang perlu kita ingat judul itu harus concise harus tepat pendek tepat jangan panjang panjang biasanya jurnal itu paling banyak kata-kata 12-13 kata jangan sampai 20 kata kebanyakan itu harus informatif dan content major keyword dan ketika kita menulis judul ini sebisanya tidak usah sebut misalnya lokasi penelitian kita di mana gitu ya sedang di penelitian penelitian itu ada misalnya FSMP 4 Pekanbaru Riau Indonesia it's not necessary gitu pertama dia hanya akan memperpanjang judul tapi itu juga bisa membatasi membaca orang yang tidak tertarik dengan Indonesia saat melihat ada kata Indonesia mungkin dia tidak mau baca karena mungkin skripnya bagus jadi jangan sampai saya saran sih tidak perlu memasukkan tempat di mana penelitian itu di judul kemudian ada full name of the author gitu ya setelah itu diikuti oleh afiliasi kita kemudian alamat juga gitu ya kemudian juga full postal and email address itu beberapa jurnal meminta ini kalian lihat contoh yang sudah publis apakah dia sampai meminta postal address kalau memang iya ikuti aja gitu kalau enggak ya enggak apa-apa nah ini judul ya kalau ini ini bukan judul contoh ya contoh central title page walaupun disini enggak sampai alamatnya ada postal address tapi ada beberapa jurnal yang ada sampai alamat rumah maksudnya alamat dengan kode post gitu ya oke baik saya contohkan jurnal yang lain atau balik aja lah ke yang tadi ya mana yang jurnal ini jurnal bidang pertanian tadi ya saya klik satu contoh perhatikan ini jadi judulnya ini kan sekitar kalau kita hitung ini saya pikir sekitar 12 kata judulnya ada penulis satu dua ya kemudian ini yang saya bilang tadi alamatnya itu sampai ada kode post ya berarti kalau memang begitu jurnal itu mintanya ya harus diikuti gitu ya sama penulis kedua kan juga harus ada kode post nya nih ada abstract ada keyword kalau dia bikinnya abstract 2 ya Indonesia dan Bahasa Inggris seperti aja kalau memang nanti jurnalnya ada jurnal-jurnal yang terjadi di Indonesia gitu oke right nah kita lanjut nah sekarang authorship authorship ini adalah kepenulisan ya terutama kalau kita menulis lebih dari satu orang dan sekarang jurnal-jurnal yang internasional itu episkopos itu mereka malah tidak membolehkan penulis tunggal jadi mereka prefer penulis lebih dari satu nah saat penulis lebih dari satu ini ibu bapak harus didiskusikan dengan benar dari awal intinya adalah siapa yang berhak menjadi penulis satu dua dan seterusnya dan biasanya tentu common sense-nya adalah penulis satu adalah orang yang paling banyak kontribusinya ke dalam jurnal itu kemudian penulis dua kurang kontribusinya dibanding penulis satu dan seterusnya jadi jangan sampai terjadi misalnya antara dosen dan mahasiswa sebenarnya tulisannya tulisan mahasiswa kemudian dosennya menjadi penulis satu it's not fair walaupun mahasiswa mungkin tidak komplain tapi kita harus tahu diri bahwa authorship itu haruslah berbasis siapa yang paling banyak berkontribusi karena nanti kan terkait dengan angka kredit dan segala macam jadi silakan diputuskan dengan baik dari awal jangan ada yang terasa dirugikan karena bisa saja ada konflik terkait penulisan ini atau ship ini nah sekarang abstrak ibu bapak saat kita menulis abstrak abstrak itu harus concise kemudian di beberapa jurnal itu mensyaratkan hanya paling banyak 200 kata makanya perhatikan kembali aturan kepondilisan tadi berapa kata maksimal dia dibolehkan kemudian beberapa mungkin 250 jadi jangan lewati itu seperti yang saya bilang tadi you must follow the guideline exactly dan setiap abstrak biasanya terdiri dari empat poin ini ada tujuan risetnya apa kemudian metodologi riset kita apa misalnya riset desainnya settingnya participannya siapa kemudian bagaimana kita mengambil data kemudian bagaimana menganalisa data kelihatan di metodologi kemudian hasilnya apa provide numerical data rather than fake statement kalau memang berbasis statistik itu harus benar-benar dia sebut angkanya disini berapa persen barulah kemudian sebut juga konklusional implikasinya satu dua kalimat di bagian abstrak itu kita lihat ini contohnya yang saya merahkan itu this study explore the pattern ini kan objektif ini yang pertama ini ini juga masih objektif gitu kan abstrak sample kemudian participant berarti ini sudah metodologi ini cara ambil data ada survey masih cara ambil data berkait dengan metodologi kemudian result ini findingnya ya kan nantinya implikasinya ini kan sekitar 200 kata jadi pendek tapi mencakup beberapa poin yang tadi sebutkan atau memang ada juga jurnal yang abstractnya benar-benar di breakdown dengan subsection yang clear seperti tadi jadi ada introduction ada method result dan conclusion poin saya adalah saat menulis abstract jangan lupa sedikit intro ini ada objektifnya maksudnya disini mempastikan ada metodologi penelitian kita disitu misalnya apa implikasi atau kesimpulannya apa itu dia oke nah sekarang kita masuk ke penulisan introduction apa yang harus ada di intro ya struktur intro yang baik itu adalah ini kita mulai dengan broad overview dulu tentang topik yang kita tulis itu ya tapi jangan berpanjang-panjang disitu kita kemudian harus masuk ke the next paragraphnya adalah provide concise summary of the past research ya artinya kita harus menunjukkan bahwa kita telah membaca penelitian-penelitian lain di bidang itu yang relevan jadi untuk ngasih apa namanya impresi kepada reviewer bahwa kita update dengan pekembangan yang ada di bidang yang sedang kita tulis itu harus ada kelihatan di intro ini ya jadi refer ke penelitian orang lain jadi jangan panjang-panjang disini misalnya nulis misalnya kita definisikan A mutip A mutip B hanya disini definisi it's not a good intro ya kalau banyak definisi nah setelah kita kita tunjukkan penelitian-penelitian sebelumnya kemudian kita lihat apa gap yang ada jadi teratur ya berbasis penelitian yang sudah kita baca tadi nah kita kemudian datang dengan ide baru berusaha untuk fill in the gaps jadi kita tutup intro itu dengan bagaimana tulisan kita atau penelitian kita meng-address gap ini gitu jadi kira-kira gitu ininya pertama sedikit overview atau general overview tentang topik kita kemudian langsung jadi satu paragraf cukup overview kemudian the next two three four paragraphs is about past research setelah itu the next paragraphs about gap in literature kemudian the last paragraph bagaimana tulisan kita menjawab gap yang ada itu jadi tiga poin itu penting sekali yang harus kita perhatikan di literature kemudian saat kita menulis intro juga usahakan menghindari general statement ya atau atau statement-statement yang yang vague yang yang ya ya kayak normatif sekali gitu ya kemudian you have to state the objective clearly ya objektifnya harus ditulis dengan jelas kemudian menulis dengan bahasa yang akademik ya yang profesional tidak memakai kata-kata yang emosional atau pakai bahasa-bahasa yang sensasional gitu ya tidak perlu bahasa-bahasa sensasional disitu kemudian jangan masukkan data finding kita di intro karena kalau di intro itu kita perlu bicara finding ya ya namanya aja intro ya finding itu nanti adanya di seksi berikutnya oke nah selesai intro nah kemudian seksi berikutnya method ya kan methoding nah method apa yang harus kita lakukan disini ya itu kita deskripsikan ya siapa sampelnya atau apa sampelnya dari materi yang digunakan ya kemudian bagaimana prosedur atau pengambilan data kita ya data collection tekniknya kayak mana dan bagaimana kita menganalisa data di metodo itu nah kalau kita gunakan bahasa Inggris itu biasanya metodologi itu ditulis dengan past tense ya karena kita udah melaporkan sesuatu yang sudah kita kerjakan kan jadi wajar kalau memang past tense ya kemudian biasanya kalimatnya juga adalah aktif maaf terputus sedikit ya pasif kenapa pasif karena pasif itu lebih formal sound lebih formal ketimbang aku mudah-mudian mudah-mudian mengerti ya kalimat pasif apa ya kalimat yang berawalan di dalam bahasa Indonesia jadi ketimbang misalnya kita katakan I collected data misalnya mestinya adalah data was collected jadi data was collected adalah pasif voice yang dia lebih akademik ketimbang I collected data karena I itu sound personal oke nah itu metode nah beberapa jurnal itu kadang punya heading khusus dia disitu misalnya dibaginya dengan kata-kata participant prosedur material tergantung jurnalnya ikuti sekali ikuti template yang mereka di nah kemudian beberapa jurnal juga ada satu seksen yang bahas tentang analisis statistik kayaknya check journal in your discipline for the position of this material dan cek dulu jurnalnya nah setelah metodologi kondisi findingnya apa atau resultnya apa silahkan disampaikan resultnya kalau kita punya tabel figure graph presentasikan dengan logis ya logical sequence mana yang duluan ya kemudian jangan mengulang data-data yang sudah ada di figure itu di dalam text maksud saya itu jangan kemudian semua data di dalam tabel maksudnya kita ulang lagi kita jelaskan A, B, C, D gak perlu tapi tentu kita boleh pilih beberapa dari tabel itu yang stand out yang perlu dideskripsikan lebih di dalam paragraf karena belum tentu pembaca dengan otomatis memahami apa maksud dari tabel kita tapi gak semua item di dalam tabel yang harus di jelaskan oke setelah finding ini yang paling penting dari sebuah jurnal itu adalah discussion so what-nya itu setelah finding so what gitu ya nah apa yang harus kita diskusikan di dalam discussion part ini apa hal baru ya kan yang kita bahas kalau balik ke jurnal yang saya contohkan yang saya punya tadi itu saya membahas tentang bagaimana aspek di dalam menjadi guru itu di Indonesia itu bahwa dia tidak hanya sekedar transfer knowledge tapi transfer values transfer nilai kenapa transfer nilai karena saya jelaskan di Indonesia guru itu adalah role model itu diilhami dengan apa namanya filosofi Pancasila kemudian filosofi filosofi guru dalam agama Islam misalnya kan sehingga kemudian wajar ada orang Indonesia yang menganggap itu perjuangan jawa nah bagi orang ini hal yang menarik something new bagi orang-orang di luar negeri yang tidak punya konsep yang berbeda kemudian juga link with the previous studies nah ini disini kita perlu menghubungkan lagi dengan penelitian-penelitian lain yang sudah kita sebut di introduction tadi itu apakah apakah misalnya finding kita semilar atau hal yang baru atau ada yang berbeda kontradiksi dan sebagainya tapi juga perlu sedikit kita state limitation of the study sebagai seorang akademisi kita harus aware bahwa seberapapun hebatnya si penelitian kita mungkin saja ada kelemahan atau ada batasan-batasan tertentu kemudian kita bisa suggest nanti pada masa depan orang penelitian yang lain bisa mungkin tackle masalah itu terus juga explore implication of the finding for future research apa implikasinya untuk penelitian ke depan oke terakhir untuk conclusion ibu bapak conclusion ya beberapa jurnal memang punya seksion kursus untuk conclusion ini silahkan ditulis ulang finding kita ini conclusion ini mirip-mirip ini sebenarnya mirip-mirip abstract tapi dengan kalimat yang berbeda tentu ya kita lebih mengatakan disini apa finding yang utamanya apa dan implikasinya apa dan apa pesan yang bisa dibawa pulang oleh penelitian baik nah kalau udah selesai sampai disini kemudian tentu kita siap-siap untuk apa namanya submit tapi sebelum submit tentu juga kita harus perhatikan references ya saya sarankan kita memakai references yang original research memang berbasis research kemudian gunakan publikasi terbaru biasanya 10 tahun terakhir gitu ya kalau memang terpaksa menggunakan yang lama-lama ya itu mungkin lebih ke karena kita harus ngutip misalnya ngutip grand theory buku-buku lama ya gak apa-apa tapi kalau publication diri jurnal usahakan diri jurnal terbaru gitu kemudian usahakan mengutip personal communication ya misalnya ketika bicara dulu ketika saya punya guru di sekolah guru saya bilang itu personal communication it's not that strong bukan salah sih it's not that strong untuk dikutip di jurnal gitu ya dan ingat different journal require very different referencing system maka cek jurnal website-nya mereka mengikuti sistem yang mana gitu nah karena kita udah belajar apa namanya Mendeley Mendeley akan sangat membantu dengan cepat kita memindahkan style yang diinginkan dari satu jurnal jadi kita gak perlu menulis secara manual antar maka waktu lama oke saya pikir cukup dulu untuk seksen kepenulisan jurnal nanti akan saya rekam lagi bagian proses-proses submit artikelnya itu proses menulisnya ya by the end of the day tentu ini semua tentu tak semudah saya jelaskan seperti ini butuh latihan terus-menerus ibu bapak menulis itu adalah proses panjang ya jadi harus tough ya harus kuatkan diri gitu ya ya kan sehingga kemudian nanti satu saat kita udah mulai terbiasa terima kasih kalau ada pertanyaan silahkan nanti seperti biasa ditulis di go classroom atau dikirim ke ibu puluh thank you ibu bapak cukup dulu sampai disini kita lanjut ke section berikut di video berikut Assalamualaikum selamat menikmati